oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama saya dan kita yang selalu mengubah green backyard jangan lupa subscribe komen dan like nya hari ini kita akan membahas pruning untuk terutama untuk pemula ini yang kesalahannya sering-sering dilakukan mungkin bisa jadi teman-teman itu pemupukannya udah benar dan bagi pemula pasti itu rasa-rasaran mimpi tersendiri buat pemula tapi dengan kesalahan pruning itu bisa mengakibatkan yang sering terjadi itu mati mundur mati mundur seprotunas baru dia kering pinggirnya pinggirnya makin mudur-mudur ia kalau tidak terlalu overdoses itu bisa terselamatkan tapi kalau biasanya kalau untuk overdoses itu bisa sampai ke bawah kering nah biasanya sini om boleh di zoom untuk pembuahan dan awal saran saya selalu ini untuk pemula jangan dilakukan pruning total pruning total itu maksudnya di pruning lalu daun dihabiskan total apalagi tidak melalui melalui stress air kalau ini dengan tidak melalui stress air pun Insyaallah aman caranya bisa dilihat nah dari sini ini misalnya pohon udah siap pembuahan atau teman-teman pemula udah siap untuk memberikan pupuk pembuahannya lalu mau dilaksanakan pruning usahakan di sini om nah ini daun yang kita pruning bisa contoh di sini ini daun yang belakangnya jangan dibuang fungsinya untuk backup yang nutrisi belum terserap nutrisi mentah kalau kalau menurut saya saya sebut yang belum diolah oleh ini kalau ini dihabiskan kita pruning sini otomatis buat ini pecah keseringan itu tunas awal itu langsung kering ada tunas awal nyeprot daunnya itu kering dari pinggirnya nah itu itu karena apa nutrisi yang belum atau pohon terlalu awal pembuahan awal itu pohon belum siap nutrisi berlebih akhirnya nyeprotnya gosong bisa jadi mati sampai mundur Nah ini contoh sebelum di pruning kalau udah pruning silahkan lihat om sini nah ini saya jadi ada backup daun berapa biji yang tunas depannya itu dikurangin daunnya dihilangin tapi untuk daun yang belakangnya disisakan itu fungsinya untuk backup supaya tidak terjadi seperti yang saya sebut tadi Nah itu untuk pemula kalau batangnya udah coklat usahakan tetap yang bat yang rencana mau dipecahkan itu gunakan Dormek dengan perbandingan 1 banding 20 satu bagian Dormek 20 air Nah itu diolesin di matabutnya ini tapi kalau untuk yang batang hijau biasanya saya tidak menggunakan itu karena untuk pecah boot itu lebih gampang demikian penjelasan dari saya jangan lupa komen bagi yang belum paham silahkan komennya di akan kita tindak lanjuti selamat menikmati